Presenter dan bintang film Nikita Mirzani belum menemui Loli sejak menjemputnya. Kini ia menitipkan anaknya, Loli ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Tak hanya menenangkan diri, Nikita Mirzani menitipkan Loli ke tempat aman milik negara untuk bisa melakukan pemulihan psikis diduga akibat menerima pengaruh jelek sebelum dijemput paksa. Emosi Loli belum bisa kekontrol jadi belum bisa bicara dari hati ke hati sama saya. Jadi masih sedikit emosional, kata Nikita Mirzani ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Wanita yang akrab di Sapa Niki itu mengakui Loli masih butuh ditenangkan dengan didampingi beberapa psikolog, sekaligus pemulihan psikis agar bisa kembali menjadi anak yang baik. Jadi ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk cek keadaannya, sama didampingi psikolog lah buat cek psikis nih, ucapnya. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang sedang ditumpangi oleh Loli, agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Pokoknya saya komunikasi baik dengan orang yang jagain di sana, sekarang juga kan dia gak bisa lihat TV, handphone dan gak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh harus tenang, harus mengendalikan emosi dulu, jelasnya. Nikita Mirzani kesal dengan klarifikasi Loli, hingga ancam masuk penjara. Kolase Tribun News, Instagram at itsoficialaura. Ya, kalau dari orang rumah aman sudah oke baru diadakan pertemuan, tambahnya. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya. Ia pun tidak masalah, karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Gak boleh siapapun, harus minta izin aku kan masih di bawah umur. Aku juga belum boleh kan kemarin ketemu terakhir masih emosional, ujar Nikita Mirzani. Presenter dan bintang film Nikita Mirzani belum menemui Loli sejak menjemputnya. Kini ia menitipkan anaknya, Loli ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Tak hanya menenangkan diri, Nikita Mirzani menitipkan Loli ke tempat aman milik negara untuk bisa melakukan pemulihan psikis diduga akibat menerima pengaruh jelek sebelum dijemput paksa. Emosi Loli belum bisa kekontrol jadi belum bisa bicara dari hati ke hati sama saya. Jadi masih sedikit emosional, kata Nikita Mirzani ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Wanita yang akrab di Sapa Niki itu mengakui Loli masih butuh ditenangkan dengan didampingi beberapa psikolog, sekaligus pemulihan psikis agar bisa kembali menjadi anak yang baik. Jadi ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk cek keadaannya, sama didampingi psikolog lah buat cek psikis nih, ucapnya.